Bismillahirrahmanirrahim wal muharamatus sabiqotu harum tuha ala ta'bid InsyaAllah disini kita masih melanjutkan masalah permasalahan wanita mahrum wanita yang haram untuk dinikah namun dalam kesempatan ini kita membahas wanita yang haram untuk dikumpulkan tapi terkadang bisa dinikahi misalkan yang haram dikumpulkan tidak diperbolehkan menikahi kakaknya sekaligus menikahi adiknya wal muharamatus sabiqotu wanita-wanita mahrum yang telah disebutkan di atas mahrum sebab nasab, mahrum sebab borogo mahrum sebab musuharoh ala ta'bid mereka semua mahrum ala ta'bid mahrum atas selamanya misalkan seperti mertua mertua tersebut mahrum ala ta'bid selamanya menjadi mahrum dan ada satu wanita yang haram dinikah haram dinikah namun tidak untuk selamanya haram dinikah tapi untuk tidak selamanya akan tetapi dari sisi tidak diperbolehkan dikumpulkan saja jadi ada wanita yang haram yang haram dikumpulkan tapi bisa dinikah misalkan wahya uhtu jawjah yaitu adik atau saudari perempuan saudari istri saudari istri saudari istri tersebut mahrum tidak untuk selamanya bisa dinikah tapi tidak bisa dikumpulkan bisa dinikah tapi tidak bisa dikumpulkan misalkan contoh menikahi kakaknya nah pas menikahi kakaknya kakaknya tersebut meninggal maka bagi si suami diperbolehkan pindah ranjang menikahi adiknya bagi adik yang tadinya mahrum la ala ta'bid mahrum memang tadinya ketika pas menikah sama kakaknya tapi kalau misalkan kakaknya sudah meninggal menjadi tidak mahrum maka diperbolehkan bagi si laki-laki tersebut menikahi adiknya ketika kakaknya sudah tiada tidak diperbolehkan bagi seorang laki-laki mengumpulkan dua-duanya mengumpulkan kakaknya dan adiknya sekaligus dinikahi dua-duanya tidak diperbolehkan entah dari jalur ayah dan ibu atau hanya dari jalur seayah atau hanya dari jalur seibu atau dari jalur nasab ataupun dari jalur robo maka tidak diperbolehkan bagi seseorang laki-laki mengumpulkan dua wanita saudari istri tersebut misalkan menikahi kakaknya sekaligus menikahi adinya maka tidak diperbolehkan walau radiyat uhtu habil jam'i walaupun adinya tersebut adi istri tersebut saudari saudari istri tersebut ridho untuk dikumpulkan ridho untuk dimaduk tetap hukumnya haram jadi kalau misalkan ada laki-laki menikah dengan kakaknya lalu adinya ridho untuk dinikahi ridho untuk dikumpulkan tetap walaupun ridho itu haram jadi nikah yang kedua itu haram jadi tidak diperbolehkan dikumpulkan kakaknya berikut adinya kalau misalkan kakaknya telah meninggal terus si laki-laki tersebut pindah menikah kepada adinya maka diperbolehkan wala yajamau aidon bainal mar'ah wa ammatihak wala bainal mar'ah wa khelatiha maka seseorang laki-laki juga tidak diperkenankan mengumpulkan seseorang wanita dengan bibi dengan bibi wanita tersebut entah dari jalur ayah atau misalkan dari jalur imut maka bagi seseorang laki-laki tidak diperbolehkan menikahi seseorang perempuan sekaligus menikahi bibinya istri entah dari jalur ayah atau dari jalur ibu jadi bagi laki-laki tidak diperbolehkan menikahi perempuan sekaligus menikahi bibinya istri tersebut entah bibinya istri dari jalur ayah atau bibinya istri dari jalur ibu maka haram mengumpulkan dua orang tersebut menikahi dua orang tersebut sekaligus misalkan istri mempunyai bibi dari jalur ayah atau dari jalur ibu terus si laki-laki-laki menikahi istri sekaligus menikahi bibinya entah dari jalur ayah ataupun dari jalur ibu maka tidak diperbolehkan jika jika laki-laki tersebut menikahi dua orang tersebut dengan satu akan maka akan nikahnya menjadi batal misalkan ada seseorang laki-laki menikahi kakaknya dan menikahi adiknya dalam satu akan maka hukum akannya dua-duanya tidak sah atau misalkan ada seseorang laki-laki menikahi seseorang perempuan beserta bibinya perempuan tersebut entah dari jalur ayah ataupun dari jalur ibu maka pernikahan tersebut menjadi batal jika ada seseorang laki-laki menikahi perempuan sekaligus dua perempuan yang haram untuk dikumpulkan misalkan yang haram untuk dikumpulkan seperti menikahi kakaknya sekaligus adiknya tapi murotiban kakaknya dulu baru adiknya maka pernikahan yang kedua dihukumi batal pernikahan yang kedua dihukumi batal yang pertama dihukumi sah jika memang diketahui secara pasti wanita yang diakadi terlebih dahulu misalkan yang diakadi terlebih dahulu kakaknya lalu adiknya maka pernikahan yang pertama sah pernikahan yang kedua batal jika benar-benar diketahui siapa yang pertama dinikahi dan siapa yang kedua dinikahi kalau misalkan sudah jelas diketahui yang pertama dinikahi dan yang kedua dinikahi maka yang kedua dihukumi tidak sah yang pertama dihukumi sah misalkan ada seseorang laki-laki menikahi kakaknya sekaligus menikahi adiknya akan tetapi akannya dibeda-beda kakaknya dulu baru adiknya maka yang adiknya tidak sah yang kakaknya sah pahin juhilat batola nikahumat jika si laki-laki tersebut tidak mengetahui maka akan nikahnya tidak sah dua-duanya misalkan kebetulan si laki-laki menikahi seseorang perempuan yang kembar menikahi seseorang yang kembar pahin jahilat lalu si calon suami tersebut tidak mengetahui salah satunya entah yang kakaknya yang terlebih dahulu atau adiknya yang terlebih dahulu maka akan nikahnya dua-duanya batang jika pas akan jika akad wanita yang pertama diketahui kemudian yang kedua lupa maka bagi laki-laki tersebut diharapkan haram laki-laki tersebut mendekati keduanya misalkan ada seseorang laki-laki menikah dengan wanita kembar lalu memang mengerti memang sudah jelas si laki-laki tersebut menikahi pertama dengan kakaknya tapi yang keduanya lupa yang keduanya lupa siapa yang dinikahi maka bagi laki-laki tersebut diharamkan mendekati menggauli kedua-duanya takut atau yang salah takut terjadi jina 2 wanita yang haram dinikahi dikumpulkan 2 wanita yang haram dikumpulkan misalkan kakak dan adik dalam satu pernikahan maka juga haram dikumpulkan di dalam watik milku liamin kalau misalkan ada seseorang yang haram dinikahi dengan cara dikumpulkan misalkan menikahi kakak dan adiknya maka haram pula dinikahi dengan watik liamin begitu juga dihukumi haram jika salah satunya istri sah dan satunya lagi memlukatan amat yang dimiliki jika salah satunya istri sah yang keduanya memlukatan amat yang dimiliki misalkan yang istri sahnya itu orang merdeka istri sahnya orang merdeka terus si istri sah mempunyai adik namun adik tersebut menjadi amat nah yang pertama istri sah yang kedua amat maka bagi sahjid maka bagi yang pemilik amat tersebut tidak diperbolehkan mengumpulkan dua wanita tersebut dalam satu akad tidak diperbolehkan mengumpulkan dua wanita tersebut jika ia telah mewati salah satunya salah satu dua amat tersebut maka haram untuk satunya lagi misalkan seseorang mempunyai dua amat mempunyai dua amat wanita akan tetapi dua amat tersebut yang satunya kakaknya yang satu adiknya sekandung saya dan seibu lalu sahjid mewati kakaknya maka bagi sahjid haram mewati adiknya maka bagi sahjid haram mewati adiknya diulang misalkan ada seseorang laki-laki mempunyai dua amat namun dua amat tersebut saudara namun dua amat tersebut saudara terus si sahjid tersebut mewati kakaknya maka bagi si sahjid haram mewati adiknya kecuali budak wanita yang pertama telah haram baginya dengan salah satu jalan seperti menjualnya atau menikahkannya dengan orang lain musonib memberi isyarat pada batasan secara umum dengan ungkapan beliau wanita wanita yang haram dinikahi dari jalur nasab maka haram pula dinikahi dari jalur robo jadi wanita yang haram dari jalur nasab juga termasuk dari jalur robo kalau misalkan wanita dari jalur nasab yaitu ada tujuh orang tapi kalau misalkan wanita dari jalur robo ditambah dua berarti ada sembilan maka kalau misalkan wanita yang mahrum dari jalur nasab itu telah dijelaskan yang pertama ibu sampai ke atasnya nenek terus sampai ke atas yang kedua anak perempuan terus sampai ke bawah cucu perempuan terus sampai ke bawah yang seterusnya saudara perempuan saudara perempuan itu tetap haram mahrum dari jalur nasab terus bibi bibi dari jalur ayah ataupun dari jalur ibu terus yang seterusnya ponakan dari jalur bibi ponakan perempuan dari jalur bibi dan ponakan perempuan dari jalur ayah maka orang-orang tersebut haram untuk dinikah di pembahasan masalah mahrum dari jalur nasab yaitu telah dijelaskan yaitu ada tujuh summa syara afi ulu bin ikah allah alam bis suah